Seluruh ondo-ondo juga harus menjadi peserta penuh dalam kongresi Kehengam ini Kalau hal ini tidak terjadi sekali, saya katakan tunda saja atau batal saja kongresi ini Karena kami tidak ada untung apa-apa yang kami dapat dari kongresi ini Terima kasih Oke, baik saya, Ram Seswali, Yo undo-Follow Kampung Babrongko Dan pada tanggal 29 hari Sabtu, kami ikut pertemuan di Kampung Babrongko Dalam rangka persiapan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Yang akan dilaksanakan di Tanah Tabi di Kabupaten Jayapura bulan Oktober Nah, dalam rapat tersebut hanya berbicara tentang persiapan untuk bagaimana dan sejauh mana Persiapan ondo-ondo untuk menyambut seluruh duta-duta Peserta Kongres Aman yang akan datang dari seluruh Nusantara Bahkan juga dari seluruh beberapa negara juga akan hadir Nah, dalam persiapan-persiapan itu Panitia telah melaporkan Dan Ada 18 kampung Yang sudah disiapkan tempat rumah-rumah mereka Sudah didata apa semua Tentang kesiapan apakah ada WC Apa semua Sudah mereka crosscheck semua Dan mana yang kurang perlu dipersiapkan Itu semua Dan Bagi kami Seluruh tokoh-tokoh Ada di Tabi Dan juga secara khusus untuk di Kabupaten Jayapura Dan lebih khusus lagi di Sentani Kami ondo-ondo sudah siap untuk mensukseskan Dan mendukung penuh Agar Kongres Aman ini Bisa kami sukseskan Karena seluruh duta-duta Akan datang Nginap di setiap kampung Dan Itu adalah tanggung jawab kami Sebab Apapun Keberadaan mereka Di setiap kampung Itu adalah Tanggung jawab dari kampung itu sendiri Sebab itu adalah harga diri Kami Ondo-ondo ini sudah dilatih Bahwa Tentang harga diri itu Kami Pertarukan segala-galanya Untuk itu ya bagi kami Kami tidak persoalkan ini Persoalkan kesiapan Oke-oke saja Bagi kami Tetapi Yang ada Masalah mendasar Yang betul-betul Kami Akan Mensukseskan Kongres Aman ini Pertama-tama Saya mau ingatkan kepada seluruh Pengumus Kongres Dari tingkat pusat Sampai daerah Bahwa Sekali-kali Jangan jahitkan Toko-toko adat ini Untuk Kepentingan-kepentingan Yang pada akhirnya Dalam Kongres ini Masyarakat adat ini Bisa jadi koruman Mengapa saya harus katakan demikian Ya Sebab Di dalam Kongres yang akan Adakan ini Kongres Aman ini Kami masyarakat adat itu Yang pertama Harus Dilibatkan secara Sepenuhnya Harus Dilibatkan Karena setiap ondo-ondo Dari setiap kampung Dari Sentani Timur Barat Sentani Tengah Bahkan juga Toko-toko Ondo-ondo di Tanah Tabi Baik itu dari Kabupaten Jayapura Kota Jayapura Mambra Moraya Sarni Kerong Semua ini harus dilibatkan Menjadi peserta Karena Kami tidak bisa diwakili Oleh suatu Kolompok Atau suatu Kolompok Yang Kalau seperti di Sentani Bilang bahwa Ada Di bawah Naungan Puyaha Kalau Puyaha itu Bahasa untuk Bahwa di dalam Puyaha itu Ada kampung-kampung Ya Yang disebut Puyaha itu Itu adalah kampung-kampung Mulai dari Sentani Timur Tengah Sampai Barat Nah Untuk itu Bukan Koma Apa Masyarakat Kolompok Banyak yang Harus Diikutkan Sebagai peserta Kongres itu Tetapi Setiap kampung Ondo-ondonya itu Harus menjadi peserta Kongres Sebab Mereka adalah Negara-negara kecil Yang ada Di Buyaha ini Jadi Misalnya Kampung Puai Dia kampung Puai dianggap Kampungnya Kecil Tetapi Dari kampung Ayapo Atau dari kampung Yoka Tidak bisa atur mereka Cuma mereka otonom Dia berdiri sendiri Sudah berabad-abad Karena setiap kampung Yang ada di Sentani Itu adalah negara-negara kecil Yang langsung Yang langsung Diberikan Oleh sang pencipta Ala Yahwah Dan Menciptakan Langit dan bumi Segala isinya Maka dia berikan Kewenangan itu Kepada kami Punya leluhu Dan kami hidup sampai hari ini Untuk itu Sekali lagi Saya tegaskan Bahwa di dalam Kongres Amai Setiap Ondo-ondo itu Harus Menjadi peserta Dan Bukan hanya menjadi peserta Saja Tetapi setiap Kampung Contoh Yang dari Sentani Dari Timur Barat Tengah Bahkan juga Seluruh Kabupaten 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 Yang ada Di Tanah Tabi Di Tujuh wilayah Tabi Seluruh kampung Kampung Seluruh itu Harus didaftar Sebagai Anggota Dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini Jadi Jangan Kami dijadikan Sebagai Hanya Dipakai saja Bagaimana Kuda Lumpir Untuk Mengantarkan Program ini Sukses Setelah itu Kami dirupakan Terus kami dapat Tambah Dari hasil Kongres ini Jadi hasil Kongres ini Kami dapat Bila mana Kami harus Menjadi Tercatat Sebagai Anggota Satu Resmi Dari Masyarakat Adat Nusantara ini Kalau Seluruh Kampung-kampung Di Tanah Papua ini Karena kami Di Sentani Merupakan adalah Negara-negara kecil Baik itu Di Anggros Di Teluk Sana Bahkan di Sarmi Karena kami Di Tabi ini Tatanan adatnya Jelas Karena Itu turun temur Jadi Karena turun temur Kami punya hak Kulaya jelas Kami punya Wilayah ada Kami punya Setiap kampung Punya kabinet Resmi Makanya saya katakan Setiap kampung Punya negara-negara kecil Justru negara-negara kecil ini Harus dicatat Sebagai Anggota Aliansi Adat Nusantara Yang resmi Dalam Kongres Besok Dan Nama-nama mereka juga Akan Melalui Wadah Alians Adat Nusantara ini Mereka lapor Kepada dunia Bahwa Ada Kelompok-kelompok Masyarakat Adat Yang Tatanannya Sudah Saat Suruhnya Jelas Bisa dicatat Sebagai Anggota Aliansi Masyarakat Adat Dunia Dia harus tercatat Disana Kalau tidak berarti dibatalkan saja Kalau Proses ini Tidak terbuka Dan Panitia tidak Menjelaskan Kepada kami Masyarakat Adat Saya pikir Kami tidak usah dilipatkan Ya Kami tidak Mau kerja bakti Dibatalkan saja Ya Lebih baik kongreks ini harus dibatalkan aja atau dipilihkan saja ke tempat lain untuk apa kami mau terlibat sementara tidak menghargai kami sementara masyarakat ada aliansi Nusantara mereka katakan bahwa Ondo-Ondo itu adalah raja-raja atau negara-negara di atas Ondo-Ondo itu hanya Tuhan mereka tahu itu, bukan hanya sebatas kata-kata ini harus diwujudkan bahwa kami juga adalah anggota resmi dari aliansi masyarakat ada Nusantara kami tercatat dan seluruh Ondo-Ondo juga harus menjadi peserta penuh dalam kongresi ke kami kalau hal ini tidak terjadi sekali saya katakan tunda aja atau batal aja kongresi ini karena kami tidak ada untung apa-apa yang kami dapat dari kongresi ini sebab ingat kenapa saya harus katakan begitu di dalam semboyan kami di dalam sebagai anak-anak keturunan kami punya moyang kami punya tetik kami punya bapak sudah berpesan kepada kami bahwa kamu pegang adat ini baik sebelum sebelum kamu ada kami ada kami ada kamu ada dan kami ada untuk kamu ini titipan mereka bahwa kami tidak kenali birokrasi ya kami tidak kenali birokrasi entah itu gubernur, entah itu bupati, cabat, gubernur masuk birokrasi dari negara manapun yang akan datang di atas tanah Papua sebagai tanah wilayah yang ala yahwah yang titip kepada kami punya leluhu itu menandakan bahwa kami punya atasan langsung adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dia menciptakan itu semua maka dia menciptakan ini kepada kami punya moyang untuk menjaga memelihara dan mengayuminya agar di dalamnya manusia kah, binatang kah, ikan kah, janda dudak kah, semua hidup aman tenteram ya sebab yang amanah yang kami pegang ini kami tidak akan pernah mempertanggungjawabkan kepada siapapun ya kami akan mempertanggungjawabkan suatu saat bila mana sangka ala berbunyi maka sang ala yahwah dia hadir sebagai seorang penghakim yang hadir maka disitu dia akan tanya wahai raja-raja pun wahai ondo-ondo seberapa jauh penitipan aku kepada kamu amanah yang saya titipkan apa yang kamu buat untuk tanamu untuk rakyatmu pertanggungjawabkanlah itu kepadaku karena aku sudah tiba waktunya untuk menuntut pertanggungjawab kamu jadi dari turunan ke turunan dari sampai kami hidup dosa-dosa yang kami berturunan kami tidak pernah bertanggungjawab kepada siapapun kami hanya berdosa oh Tuhan saya punya moyang pernah buat kesalahan seperti ini buat begitu Tuhan tolong ampun tetapi kami berdoa kepada Tuhan saja tapi pengadilannya belum kami kumpul Tuhan akan datang dan saat itu baru kami akan mempertanggungjawab untuk itu maka Kongres Aliansi Masyarakat Nusantara masyarakat adat ini bahwa bicara tentang adat kami di tanah tabi ini kami hidup di atas adat itu sebelum pemerintah ada sebelum gereja ada kami sudah ada dan kami mendapat mandat itu bukan dari siapa-siapapun bukan dari negara manapun bukan dari suku manapun kami hanya mendapat amanah ini langsung dari sang pencipta langit dan bumi yaitu ala Yahwah yang dia menitipkan kepada turunan kepada moyang kami dan kami sekarang hidup di dalam tantana ini kami sekarang hidup mungkin ada yang turunan yang ke-10 ada yang ke-13 ke-15 karena ini demikianlah tantana hidup kami sebagai masyarakat adat jadi kami tidak perlu lagi meminta-minta kepada siapapun dari semua kampung-kampung di danau sentani di teruk sana mereka hidup mereka tahu bahwa kami punya wilayah ini kami punya batas laut ini kami punya laut danau ini kalau dari sini ke sini kampung ini punya ini punya berarti itu negara-negara kalau di dalam Kongres Aaliyah sini justru negara-negara kecilah hadir karena dia yang harus bicara tentang identitas dirinya itu yang dia disebut adat kami datang dari apa yang kami punya untuk kami mau bicara kebersamaan tentang adat di Indonesia ini yang kami sebut Nusantara ini jadi kalau kami tidak diribatkan penuh bukan peserta dan kami tidak didaftar sebagai tidak menerima kami menjadi anggota aliansi masyarakat dan Nusantara tapi kalau dimikir Kongres ini batas kami tidak mau ikut ya dan setelah mendengar pengurus pusat bahkan di provinsi kalau mau betul-betul sukses Kongres ini siapkan formulir-formul pendaftaran untuk setiap kampung yang ada di Teluk ada di Danau Sentani dan ada di Tanah Tawi sebarkan formulir-formulir supaya kami catat menjadi anggota aliansi adat Nusantara dan kami resmi dicatat sebagai anggota resmi alias masyarakat adat Nusantara itu karena dengan tercatatnya kami disitu maka dengan sendirinya atas lembaga aliansi Nusantara ini mereka akan mendaftarkan kepada kelompok-kelompok masyarakat adat dunia bahwa kami juga sudah tercatat itu intinya walaupun Belanda tahu bahwa disana hidup adat seperti dia tahu tapi secara resmi karena ini lembaga sudah aliansi sudah dibentuk ya karena ini apa yang apa yang disebut aliansi 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 adalah perkumpulan ya dari kelompok-kelompok adat dunia berarti kami yang kampung-kampung yang sudah secara otoritas secara otonom sudah turun-temurun ini kami perlu di daftar langsung sebagai kelompok aliansi kenapa ini aliansi berarti perkumpulan perkumpulannya bukan oh ya ini apa daerah ini disebut buyak jadi bukan buyakannya yang didaftar menjadi anggota aliansi kalau buyakannya didaftar buyak punya batas wilayah di mana buyakannya dia pohono siapa tidak ada buyakannya punya ondo follow tidak ada tidak ada buyakannya juga punya batas wilayah disini yang ada kampung punya karena dia ada ondo follow kampungnya yang didaftar menjadi anggota masyarakat aliansi adat nusantara bukan satuan daerah itu yang disebut buyakannya yang mau didaftar ini salah kalau konsep-konsep seperti ini berarti ini sama saja kepentingan-kepentingan yang mereka cari mereka tidak akumidir adat secara baik ya